Intro A9 siap korbankan Seles Mekar demi 2 pemain bolonya ini Intro A9 dikabarkan tak menutup pintu untuk melepas Alexis Seles Mekar di bolonya Demi mempermulus transfer Joshua Jersey dan Riccardo Calafiore Milan mendatangkan Seles Mekar pada tahun 2020 lalu Ia dibeli dari klub Belgia Anderlech Seles Mekar sempat membantu Milan meraih Scudetto pada musim 2021-2022 Namun setelah itu ia mulai sering dicadangkan karena harus bergantian main dengan Junior Mesayas Pada musim 2023 kemarin, Milan melepas Seles Mekar ke bolonya Ia bermain di sana dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen A9 sendiri kabarnya terus memantau penampilan Alexis Seles Mekar selama di bolonya Namun mereka tak menutup peluang untuk melepasnya secara permanen ke klub tersebut Rumor ini berasal dari laporan Tutosport Mereka menyebut Milan membuka kans tersebut karena ingin menukarnya dengan Riccardo Calafiore Kabarnya Milan terkesan dengan Verforma Calafiore Selepas gabung bolonya, apalagi eks pemain AS Roma ini adalah pemain serba bisa Posisi asli pemain berusia 21 tahun ini adalah fullback Tapi Calafiore bisa dimainkan sebagai back tengah Di Milan Calafiore diproyeksikan sebagai pelapis Theo Hernandez Ia akan jadi pengganti bagi Fode Balotore Satu pemain bolonya lain yang diincar oleh AC Milan adalah Joshua Giorgi Ia adalah pemain pos penyerang Joshua masih berusia 22 tahun Ia diproyeksikan untuk mengisi pos yang sekarang diisi oleh Olivier Giroud Pemain ASA Belanda yang pernah membela Bayern Munich ini memang punya postur mirip Giroud Tubuhnya jangkung mencapai 193 cm Tijani Renders sesumbar bisa rebut Scudetto plus Liga Champions Gelandang anyar AC Milan Tijani Renders mengatakan Rossoneri punya skuad yang kuat dan yakin mereka bisa meraih Scudetto plus Trophy Liga Champions Dua musim lalu Milan sukses meraih Scudetto Pada musim berikutnya mereka gagal mempertahankan mahkota juaranya di Serie A Tapi Milan bisa melangkah lebih baik di Liga Champions Mereka sanggup melaju sampai babak semifinal sebelum akhirnya dijegal oleh Inter Milan Pada musim panas ini Milan memperkuat armadanya Banyak pemain baru didatangkan dan salah satunya adalah Tijani Renders Skuad AC Milan kini makin komplit berkat kehadiran para pemain baru di San Siro Sejauh musim 2023-2024 ini berjalan Rossoneri terus meraih hasil yang cukup bagus Kecuali saat dipermak Inter Milan Tijani Renders lantas mengklaim bahwa skuad AC Milan saat ini sangat kuat Oleh karena itulah Rossoneri sekarang memasang target tinggi Yakni meraih Scudetto lagi AC Milan masuk di grup neraka Liga Champions Yakni grup F Mereka harus bersaing dengan Borussia Dortmund, Newcastle, dan PSG Sejauh ini Milan bermain imbang lawan Newcastle dan Dortmund Tijani Renders lantas ditanya Apakah Rossoneri sanggup meraih tropi Liga Champions musim ini? Dengan optimis ia menyatakan Yakin Milan bisa melaju ke partai puncak dan jadi juara Bahkan ia juga berkoar Rossoneri bakal sanggup meraih gelar juara Liga Champion Plus Scudetto Dari Spanyol kalah saing dengan Jude Bellingham Brahim Dias minta dilepas ke AC Milan Arsenal siap tampung Lama tak terdengar kabarnya Playmaker Real Madrid Brahim Dias dikabarkan siap kembali ke Liga Italia bersama AC Milan Keinginan Brahim Dias kembali ke AC Milan Tak terlepas dari minimnya menit bersama Real Madrid Kedatangan Jude Bellingham ditambah pulinya Arda Guler Membuat peluang Brahim Dias tampil membela Real Madrid Kian tertutup Hal itulah yang membuat ingin kembali memperkuat AC Milan Sebagai pemain yang masih tergolong muda Brahim Dias tidak ingin hanya menghabiskan waktu di bangku cadangan Real Madrid Kesempatan Brahim Dias untuk tampil sebagai starter memang terbuka Jika kembali ke AC Milan Sebuah laporan dari Spanyol menyatakan bahwa Arda Guler telah membujuk Carlo Ancelotti Untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepadanya setelah dia pulih dari cedera Arda Guler merupakan pemain muda berusia 18 tahun Dengan banyak potensi yang dianggap oleh Real Madrid sebagai sebuah investasi yang baik Sementara Brahim Dias ia kembali ke Real Madrid musim ini Dengan keyakinan bahwa ia akan memiliki peran penting Akan tetapi ia telah tersisihkan dan saat ini dicadangkan Sebagai seorang playmaker Ia hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bersinar Terutama dalam pertandingan-pertandingan tingkat tinggi Jika situasinya tak kunjung membaik Ia mungkin akan mempertimbangkan Untuk meninggalkan Real Madrid pada bulan Januari Atau pada musim panas 2024 Menurut laporan terbaru Brahim tidak akan dihalangi untuk pergi Jika dia memilih untuk melakukannya Namun timnya saat ini puas untuk mempertahankannya Dan telah menetapkan harga 30-35 juta euro Untuk transfernya Meskipun pemain asal Spanyol ini ingin kembali ke AC Milan Transfer tersebut mungkin tidak memungkinkan untuk dilakukan saat ini Pilihan alternatifnya adalah dia pindah ke Premier League Dimana Arsenal saat ini menunjukkan ketertarikannya yang kuat AC Milan mulai menyusun rencana di jendela transfer mendatang Terdapat 4 pemain anyar yang tengah diburu Stefano Pioli Stefano Pioli dipastikan belum puas dengan skuad AC Milan saat ini Pelatih asal Italia itu ingin berbicara lebih banyak lagi di kancah Eropa Terutama di Liga Champions Setelah musim lalu berhasil menembus semifinal 4 pemain yang menjadi target Stefano Pioli Akan mengisi sejumlah posisi di AC Milan Mulai dari lini pertahanan hingga lini serang Kini nama-nama 4 pemain tersebut telah diserahkan ke Giorgio Furlani Untuk diboyong ke markas AC Milan Baik pada jendela transfer Januari maupun jendela transfer musim depan Sebagaimana diketahui menurut data transfer mark AC Milan tercatat mendatangkan 10 pemain anyar pada musim lalu Pada pemain yang didatangkan AC Milan kala itu Rata-rata berposisi sebagai pemain depan dan gelandang Harapannya kedatangan 10 pemain tersebut mampu memberikan warna baru bagi Rossoneri Untuk mengarungi musim ini Tidak hanya itu AC Milan juga diharapkan bisa bersaing di ajang Liga Champions musim ini Akan tetapi komposisi squad yang dimiliki AC Milan saat ini Rupanya belum bisa memuaskan Stefano Pioli sebagai pelatih Pasalnya Pioli masih ingin menambah kekuatan squad asuhannya Dengan mendatangkan pemain baru lagi Rencananya Pioli ingin agar AC Milan aktif pada bursa transfer Januari mendatang Dilansir dari Football Italia Irosoneri berencana mendatangkan 4 pemain anyar Rencananya 4 pemain yang akan direkrut oleh AC Milan Januari nanti Berposisi sebagai back sayap dan penyerang tengah Terima kasih telah menonton!